Kantor Pelindo II digeledah penyidik Direkturat Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri, Jumat siang 28 Agustus. Pengeledahan itu dipimpin langsung ke Bareskrim Komjen Budiwaseso. Ia mengaku mendapat data pengadaan mobile keren yang sudah dibeli namun tak digunakan. Terkaitan ke dua ini masih? Ya ini nanti ada kaitannya. Nanti ikuti saatnya kawan-kawan. Mungkin baru awal ya kita ditangani. Usai pengeledahan, Direktur Utama PT Pelindo, Erjelino mengungkapkan ketidaknyamanannya saat kantornya digeledah. Saat dikonfirmasi wartawan, ia menerima telpon dari seorang yang bernama Sofian Jalil. Halo Pak Sobyan, hari siang Pak. Gini, saya pulang dari 8 juta, tiba-tiba saya kaya lho, begitu banyak polisi yang ada dikontor. Ada kan pengelit dan rata, ya begitu. Ya mungkin mereka cari file, itu tugasnya mereka, saya lho panggil, tugasnya mereka. Tapi yang saya nggak bisa, ini tuh, loh gini-gini tuh misalnya kita dipanggil dulu, ditanya dulu, dicek, ada apa gitu ya. Kalau cara seperti ini saya berhenti, ya kok. Nggak bisa negeri kayak gini, Pak. Mohon, Pak. I'm making this company so rich, itu kalau begini kok saya dihukum kayak begini. Nggak fair, Pak. Ini kalau ini contoh nggak baik untuk negeri ini, Pak. Kasih tau Presiden, Pak, kalau cara seperti ini saya berhenti besok, Pak. Saya sama sekali ya, disappointed. Restu Bakti melaporkan untuk Postkota TV.